Alhamdulillah, dikabarkan hari ini Lesti Kejora bersama keluarga telah tiba di Tanah Suci dengan selamat. Meskipun kesehatan Lesti belum sepenuhnya membaik, Lesti Kejora mencoba menenangkan diri pergi beribadah umroh. Sebelumnya, Lesti Kejora telah mengidam-idamkan pergi beribadah umroh bersama dengan Rizky Bilar dan BBL. Namun harapan Lesti pergi ke Tanah Suci bersama Rizky Bilar kini telah kandas akibat musibah KDRT yang menimpa Lesti. Di saat Lesti Kejora mempunyai masalah dengan Rizky Bilar, Lesti Kejora memilih untuk terbang ke rumah Allah dan mencoba mengadu pada Allah atas masalahnya dan memohon jalan yang terbaik. Ayah dari Lesti Kejora, Bapak Endang Mulyana, diketahui kini selalu ada dan setia menemani putri tercintanya. Ayah Kejora juga begitu terpukul dan tak terima atas apa yang menimpa Lesti Kejora saat ini. Bertepatan dengan itu, Kamis kemarin sang suami Lesti Kejora, Rizky Bilar ditunda di periksa penyidik Polres Jakarta Selatan. Lama ditunggu-tunggu, Rizky Bilar rupanya tidak datang memenuhi panggilan tersebut atas dugaan KDRT. Namun, ADR Pilmanurung yang mewakili kliennya itu menyatakan Rizky Bilar tidak hadir untuk menjalankan berita acara pemeriksaan atau BAP. Kemudian, ADR Pilmanurung mengungkapkan alasan Rizky Bilar tidak menghadiri pemeriksaan. Dia tidak bisa datang karena terganggu pesikisnya dengan media sosial, ucap ADR Pilmanurung. Pengacara Rizky Bilar juga membantah serangkaian kabar yang menyebut kliennya membanting Lesti Kejora berkali-kali dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang membelit rumah tangga pasangan itu. Ucapan ADR Pilmanurung ini bertentangan dengan pernyataan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E. Zulpan beberapa waktu lalu. Kala itu, Zulpan menyebut Lesti Kejora mengalami serangkaian kekerasan oleh Rizky Bilar. Mulai dari leher dicekik, dibanting ke kasur hingga di kamar mandi. Sementara itu, meski membantah kabar Lesti Kejora dibanting Rizky Bilar, ADR Pilmanurung mengatakan pernyataan lebih lengkap akan diungkap saat Rizky Bilar dan Lesti Kejora menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan Rizky Bilar sendiri ditunda hingga pekan depan. Suami Lesti Kejora itu disebut ADR akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober pukul 13 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Apalagi pihak kepolisian disebut ADR tak mau pemeriksaan Rizky Bilar ditunda. Terima kasih telah menonton!